Mantan calon wakil prosedur nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan penambahan jumlah kementerian membuka ruang untuk praktek-praktek korupsi. Mahfud MD menyebut penambahan jumlah kementerian imbas banyaknya janji yang dilakukan kandidat ketika pemilu. Mantan Menko Polhukam ini mencontohkan di Amerika Serikat yakni hanya memiliki jumlah 14 kementerian. Menurut Mahfud pada 2019 dirinya bersama beberapa pakar hukum tata negara merekomendasikan agar jumlah menteri dikurangi. Sebab dia menilai ruang korupsi akan semakin besar apabila jumlah kementerian terus diperbanyak. Sebagaimana diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah kementerian hingga lebih dari 40. Wakil Ketua Umum Partai Garindra Habibur Rahman mengatakan tak masalah jika nantinya Prabowo akan menambah jumlah kementerian. Sebab Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.